oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel gua channel dakwah tutorial yang mana membahas tentang tutorial membahas tentang ya berbagai pembahasan ya dengan dunia youtube karena itu gua sebagai konten kreator yang belum berpengalaman konten kreator youtuber yang belum begitu jauh apa ya menguasai dunia youtube tapi gua mau berusaha untuk memberikan yang terbaik ya apa adanya jadi gua itu memberikan hal seperti ini ya tujuannya tidak menghibuli teman teman semuanya kadang ada juga tuh yang youtuber youtuber baru monet ataupun yang belum monet memberikan saran sebagainya jadi sebenernya masuk ke gua juga cuman gua ya ala kadarnya gitu dan apa yang gua sampaikan ya memang gua lakukan seperti itulah kira kira oke di sebelum itu gua mau membahas dulu nih tentang apa ya pembahasan gua sebelumnya ya ini tentang cross crossy proxy gitu kan jadi proxy itu akan gua bahas kali ini dan apa sih maksud dari proxy itu kan jadi sebelum gua melanjutkan atau membahas tapi untuk praktiknya gua sudah praktikkan ya cuman untuk hasil ataupun dari pengerjaan itu gua belum mengetahui soalnya gua belum melihat melihat apa itu hasilnya jadi cuman gua lakukan aja gitu oke jadi gua nyapa terlebih dahulu ya salam duduk ke teman teman gimana kabar teman temanku semua subscriber gua semoga subscriber gua sehat-sehat selalu semoga diberikan kesehatan semoga diberikan kelancaran serta kemudahan dalam membuat konten dan beraktifitas jadi seperti itulah kira-kira dan juga semoga kita semua diberikan umur yang barokah reski yang barokah aktivitas yang barokah dan kegiatan-kegiatan yang baik tentunya untuk kita semua dan orang lain oke jadi kesempatan kali ini gua itu mau membahas tentang proxy di penjelasan ataupun di artikel tentang proxy itu adalah apa ya tentang gua cari juga gitu gua cari juga apa itu proxy apa itu tentang penjelasannya apakah nanti ada efeknya enggak tentang ke channel kita jadi setiap apa yang kita lakukan ke channel kita tentu semuanya ada feedback ada hasil gitu ada pembahasannya tentu nanti akan setelah gua bahas ya mengupas tentang proxy ini akan gua kupas lagi tentang VPN sama proxy ini karena proxy ini juga sama VPN itu ya belum mungkin belum teman-teman pahami gitu belum teman-teman pahami karena kemarin itu gua sempat kopi bareng dengan teman terus di pembahasan itu ada sering-sering itu terkuaklah sesuatu dan itu juga ya ilmu baru bagi saya gitu untuk bisa lebih baik menjadi konten yang baik terus enggak menggunakan hal yang seperti itu karena itu bisa berdampak buruk juga ya meskipun di channel gua awal-awalnya buruk banget ya kan enggak ada penonton enggak ada subscriber enggak ada ya ya subscriber itu bayangan lah subscriber yang asli itu lebih kurangan cuma 500-400-300an gitu lah itu yang aslinya jadi di penjelasan disini situs web proxy ini adalah bisa menjadi solusi buat kamu yang ingin membuka berbagai website di aplikasi yang diblokit pemerintah dengan mudah jadi proxy ini membobol ataupun mencari atau menerobos jaringan-jaringan provider ataupun ya ya jaringan di luar negeri dan sebagainya untuk bisa menembus di apa ya sinyal dari pusat orang lain artinya di negara orang lain dan itu apakah manjur ya menurut gua sih manjur-manjur banget ya karena sistem penggunaannya sistem pengerjaannya juga sedikit mudah gitu dan tidak begitu sulit juga tidak harus menunggu 100% juga enggak cuman kita yang penting ada nomor 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 ya nomor proxy nya terus disitu nanti akan apa ya akan ada nilainya gitu untuk bisa kita lakukan yang penting satu satu media itu bisa digunakan beberapa proxy gitu kemarin gua lakukan seperti itu tapi gua enggak terus menerus ya cuman ya satu hari itu beberapa video gitu untuk bisa bagaimana nih hasilnya jadi seperti itulah kira-kira terus untuk proxy itu ternyata membantu mendapatkan hasil yang bagus apalagi kita pagi teman-teman yang kejar dolar yang mengejar pendapatan di apa ya di iklan-iklan orang lain luar negeri tentu disitu sangat membantu juga termasuk VPN katanya sih VPN juga seperti itu tapi VPN itu ya ternyata mau proxy sama VPN menurut gua sama-sama enggak masuk akal semua sama-sama enggak masuk kategori juga gitu tapi kalau kita menggunakan proxy katanya ya katanya lebih menghasilkan lebih aman lebih aman ya karena kita enggak ngapa-ngapain gitu kalau pakai VPN tentu harus mengubah waktu waktu luar negeri terus bahasa terus mengubah daerah ya wilayah ya terus kita harus punya VPN yang baik pro ataupun yang gratisan itu tergantung ke teman-teman tapi menggunakan proxy itu enggak seribet itu ya enggak seribet itu ya menurut gua kalau teman-teman mau dicoba ke channel teman-teman ya bisa aja dicoba aja gitu tapi ya kalau teman-teman eman ataupun ya enggak mau channelnya dibanet ataupun sesuatu yang tidak diharapkan ya enggak usah gitu cukup gua aja gitu kan jadi korbannya cukup gua aja yang bisa menyampaikan hasil-hasil yang gua lakukan karena ini gua juga enggak mau teman-teman semuanya itu apa ya rugi enggak mau teman-teman itu semuanya sedih gitu gara-gara mengejar dolar dengan cara dengan cara hal yang tidak diharapkan menggunakan pihak-pihak yang lain seperti itulah kira-kira terus menggunakan proxy itu aman enggak gitu gua tanya kemarin pas gua makan bareng ya terus katanya aman enggak sih pakai proxy gitu ternyata dia mengatakan aman-aman aja dia itu sampai sekarang aja pakai proxy enggak pakai apa ya enggak pakai pihak-pihak yang lain enggak menggunakan VPN cuma dia itu awal setelah monet dia itu menggunakan proxy proxy itu dia itu cuma didapat dari youtube terus dia itu otodidak gitu di satu laptopnya dia itu bisa menggunakan beberapa proxy dengan apa ya dengan dikerjakan secara bersama di satu jaringan di satu media tapi bersamakan dan hasilnya juga memuaskan ya karena iklan dari luar negeri itu iklan dari luar negeri itu paling mahal itu paling mahal dolar mainnya bukan di negara kita itu kan rupiah tuh kalau kita nyimpan ataupun kita ngepus ngepus dolar atau ngepus dolar pakai IP Indonesia itu pendapatan yang kita apa ya yang kita peroleh dari negara kita sendiri itu rupiah enggak berbunyi dolar tapi kalau kita memiliki video lebih dari 100 sampai 200 lebih video itu bisa membantu pendapatan kita kita juga disitu gitu ya meskipun rupiah yang kita dapat per video ataupun ribuan itu juga masuk juga kategori masa iya satu bulan kita baru dapat satu dolar satu dolar kan 14 ribu tuh kalau kita komunisikan satu bulan baru dapat 24 ya kita rugi rugi waktu sama rugi tenaga juga tapi enggak masalah karena juga kita berjuang proses semuanya butuh perjuangan yang panjang lebih kurang seperti itu kira-kira guys terus proxy itu menurut gua ya menurut gua tentu kalau kita menggunakan sistemnya aman tentu aman tapi kalau kita menggunakan sistemnya tidak begitu aman artinya terlalu boros terlalu mengebu-gebu terlalu fanatik terlalu banyak kita gunakan terlalu lebih berlebihan intinya itu bisa berdampak buruk jadi seperti itulah kekurangannya sama aja menggunakan VPN karena kita kan bukan daerah luar negeri kita tuh berada di Indonesia itu kita harus membawa-bawa disini aja kan sudah membahas tuh yang diblokir oleh pemerintah dengan aman kita bawa-boleh itu disitulah caranya menggunakan proksi aman sih aman namanya cuman kalau kita berlebihan tentu gak aman juga karena disitu harus kita menilai yang penting teman-teman kalau mau GB dolar ataupun kejar dolar harus video yang sudah banyak penontonnya minimal 100 video ataupun 200 video lah teman-teman GB dolar atau kejar disitu agar nantinya penonton-penonton luar negeri itu apa ya bisa tersortir disitu semua gitu yang penting kita aman dan tetap semangat menjadi content creator oke mungkin itu aja mungkin dari gue dan mohon maaf gak bisa banyak-banyak yang penting kita bisa sharing-sharing dan semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang gue sampaikan dan tidak pusing kalau teman-teman mau menggunakan proxy silahkan kalau teman-teman menggunakan VPN silahkan kalau teman-teman mau menggunakan sistem of loss yang mengejar dolar via IP-IP Indonesia yang gak apa-apa yang penting tetap semangat menjadi content creator oke itu dulu mungkin dari gue dan cukup sekian dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe sampai menyekong bencengnya dan terus semangat menjadi content creator cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh